Pemirsa aparatur sipil negara mulai kembali masuk kerja setelah libur panjang lebaran. Namun sejumlah ASN yang mudik lebaran mendapat kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Pasca libur panjang lebaran, ASN di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta mulai kembali masuk kerja dan memulai kegiatan dengan halal bihalal. Sejak pukul 7 pagi para ASN datang dan berkumpul di halaman Balai Kota untuk saling bermaaf-maafan sebelum memulai aktivitas kerja. Namun sejumlah ASN mendapat kebijakan work from home atau bekerja dari rumah pada hari ini hingga esok. WFH diberlakukan secara selektif sesuai kebijakan menpanir B bagi ASN yang mudik lebaran dan bertugas di sektor non-esensial terkait pelayanan masyarakat. Warga berupaya menolong puluhan mak-mak yang tergeletak di jalan, usai mobil pickup yang ditumpangi terguling di Jalan Raya Desa Telaga, Kejamatan Pegantenan Pamekasan, Jawa Timur. Seluruh korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Selamat Martodirjo, Pamekasan untuk mendapat perawatan medis akibat luka parah di kepala. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan terjadi saat rombongan mak-mak hendak tilik bayi di Desa Belumbungan, Kejamatan Larangan dengan menaiki mobil bak terbuka. Diduga sopir kurang hati-hati saat di jalan menikung dengan banting setir ke kiri hingga membuat mobil terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Tementara kasus kecelakaan kini ditangani petugas Polres Pamekasan dengan mendata para korban, pengemudi, serta plat kendaraan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedy Prianto, Ainews, melaporkan.